Warga dan petugas berusaha mengevakuasi korban kecelakaan antara sebuah bus pariwisata dan truk pengangkut kayu di Jalan Asahan, Kabupaten Simalongun, Sumatera Utara. Sopir dan konektur bus pariwisata terjepit di antara kabin bus dan truk. Kondisinya mengenaskan, keduanya mengalami luka parah. Bus pariwisata membawa rumohan warganya akan menghadiri pesta pernikahan. Ada truk di depannya, jadi mungkin karena menilai gitu-gitu. Momen dahulu di truk tadi. Kayaknya dia di rem, gak bisa, gak ada lagi rem ini. Daripada nambah pantat, bentingnya ke kan. Jumpa ini, jumpa ini. Didugabes mengalami rem blong saat menghindari truk di depannya. Besilang kendali, namun justru masuk ke lajur kanan hingga bertabrakan dengan truk kayu dari arah perlawanan. Bus pariwisata mengangkut rombohan pesta yang berangkat dari bedan menuju pemantang sentar. Dan truk pusu pengangkut kayu mengangkat kayu menuju hendak ke Persea. Jadi korban sementara dua orang tadi terakhir kita evakuasi ke rumah sakit. Setelah satu jam, kedua korban berhasil dievakuasi. Untuk kepentingan penyeldikan, polisi menamankan supir truk pengangkut kayu. Terima kasih telah menonton!